Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal kasih liat trailer terbaru dari game Black Meets Wukong Jadi ini diambil dari alpha game buildnya Nah, sekarang udah keliatan ya Ada HP MP-nya Kemudian ada tombol-tombolnya itu 1234 Kayaknya ini di PC sih Ini pake Unreal Engine 5 ya Keren banget sih grafisnya Tuh, udah ada tombol Q-nya Q sama mouse gitu Kalau gue pribadi sih mainin game kayak gini Lebih suka pake gamepad Daripada pake keyboard mouse kayak gini Tapi tergantung kebiasaan orang juga sih Dan ini grafisnya udah pasti ya Kena compress YouTube Aslinya pasti jauh lebih bagus daripada ini Soalnya gue udah pernah recording game dengan kualitas grafis kayak gini Pas dimasukin ke YouTube Ya begini hasilnya gitu Kurang memuaskan Kena compress Ya kalian bisa liat ini kayaknya Dark Soul banget dah Tuh, damage-nya gede banget gila Ini game susah gitu Padahal aslinya sebenernya kan Sun Gokong itu atau Sun Wukong Sakti ya Tapi di game ini gak keliatan sakti Musuh-musuhnya lebih sakti jauh Jadi Sepertinya ini bakal souls like sih Menurut gue Ngeliat dari tingkat kesulitannya Yang tinggi Dupa Bahasanya masih mandarin ya Kalau begitu ini game Bakalan langsung muncul di PC kayaknya Katanya kan awalnya bakal eksklusif PS5 dulu ya Tapi kayaknya enggak deh Ini buktinya udah ada tombol-tombol Buat PC Nah kalau Nonton Sun Gokong Bahasanya harus kayak gini Bahasa mandarin Kalau bahasa Yang lain Agak aneh sih Kalau di Indonesia sih di dubbing ya Tapi paling pas pake Suara aslinya ini Voice acting Bahasa mandarin Eh Ternyata monster coy Ini gak sehebat yang tadi Udah jelas sih Tapi kayaknya masih merepotkan deh Tuh Musuh biasa aja susah Dia udah HPnya udah segitu lagi Terpaksa Pake medicine ya Dia bisa ngikat gitu Jurusnya Tuh Bahaya banget dah Iya dia kayak ngeluarin Apa ya Semacam pohon-pohon gitu kayaknya Akar Tewas Itu musuh biasa kan Musuh biasa aja udah susah Oh ini equipmentnya Keren sih Wukongnya sih Sesuai ekspektasi lah Sayangnya masih belum ngerti Karena bahasanya mandarin gini Jadi ini untuk pasar China dulu ya Kayaknya ada skill-skillnya Satu, dua, tiga, empat Kita tekennya Kemudian cue Artistik sih ini Oke Hilang air terjunnya Kalau gitu boss yang tadi di skip ya Karena dia belum sanggup lawan Kayaknya si Gokongnya Ini pohon raksaksa Ada monster baru lagi Naga kayaknya nih Kayaknya ini lebih susah dari yang tadi malahan Wah gak anas sih ini sih Naga listrik ya Dia berhasil menghindar Kalian bisa liat Damagenya Kecil banget Ke boss monster ini Bakal butuh waktu lama Buat kalahin dia Sedangkan Dia Ke kita Ke si Gokong Damagenya setengah loh Betul-betul Soulslide ya Waduh kayaknya ini game Gak cocok deh Buat casual gamer Atau yang pengen nyantai Ini game susah Mungkin Bisa setara Dark Soul Atau Elder Ring Oh bisa di stop Itu skillnya Oh ada kelemahannya Ternyata Damagenya gede baru Oke oke Kalo Belum kelemahannya Dia Damagenya kecil Wuh Si Gokongnya berubah Emang Sun Gokong kan punya Jurus Namanya 72 Perubahan ya Dia bisa Berubah Jadi macem-macem gitu Termasuk ini Monster Ini kocak sih Monsternya Gak bisa liat dia Tapi G2 Buat lawan naga ini Lama lagi Jalannya Oke Unik juga Kalau lawan naga ini Menang Seharusnya lawan yang tadi Juga menang dong Sayang yang tadi Di skip ya Kayaknya ini game Bakalan ngeselin deh Bisa beberapa kali Banting stick kali Berubah Ada auranya Gagal Mati dia Blackpid Wukong Oh benang toh Gua pikir kalah Dapet peti nih Oh senjata baru Ternyata Wah mantep ya Oke dari sini Kita tau ya Kalau game ini Tingkat kesulitannya Tinggi Genrenya Souls like Sepertinya Karena Ya kalian bisa liat lah Gak akan cocok Buat gamer casual Kalau gua liat ya Gua awalnya Mikirnya dia bakal Kayak God of War gitu Setidaknya Atau Devil May Cry Tapi ini kayaknya Enggak dah Ini lebih ke Demon's Soul Dark Soul Elden Ring Kayak gitu Tapi ini game Wajib sih Ini mainin kayaknya Tapi ini game Keren banget sih Menurut gua Triple A lah Bisa dibilang Kualitasnya Setara dengan game-game Triple A ya Kalau kalian suka tantangan Wajib mainin game ini Oke Segitu dulu dari gua Tanggal release nya Belum tau juga sih gua ya Tahun depan Mudah-mudahan lah Kita liat aja nanti Tapi yang pasti ada di PC juga PS5 Segitu dulu Comment, like, share Dan subscribe Channel gua Kayakpo Gaming Always Positive Thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun And I'll be right there